Intro Polras Petro Depok, Jawa Barat Pemastikan tidak ada ledakan di bawah Bargo Sisi Depok Ratusan warga Australia turun ke jalan memprotes penerapan lockdown hingga September mendatang Liverpool mengalahkan Burnley 2-0 pada pekan kedua Liga Primer Inggris Halo selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini Selain tiga berita utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi penting lainnya untuk Anda Bersama saya Salasamila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya Pemirsa di informasi pertama, Polras Metro Depok, Jawa Barat memastikan tidak ada ledakan di bawah Bargo Sisi Depok Melainkan lift barang yang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 sehingga menimbulkan suara dentuman keras Polras Metro Depok, Jawa Barat memastikan tidak ada ledakan pada insiden di pusat perbelanjaan Margo Sisi Depok, Jawa Barat petang kemarin Suara dentuman seperti ledakan berasal dari lift barang yang terjatuh dari lantai 3 ke lantai 1 Konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban lift menyebabkan lift terjatuh hingga menimbulkan suara cukup besar 11 orang luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit Polisi masih menyelidiki penyebab lift jatuh bekerjasama dengan pihak manajemen Margo Sisi Pasca insiden Margo Sisi ditutup hingga pengumuman lebih lanjut dari manajemen Jibom dan Gegana menyampaikan bahwa tadi pukul 16.30 dari Mall Margo Sisi ada beberapa yang runtuh Jadi saya sampaikan konstruksi bangunan yang tidak kuat menahan beban lift, lift barang yang ada di posisi di belakang Sehingga lift barang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 yang mengakibatkan suara cukup besar Sehingga beberapa plafon dari lantai 3 dan lantai 1 amruk Jadi saya nyatakan sekali lagi tidak ada ledakan bom Hasil pemeriksaan dari tim Gegana, Jibom dan KBR tidak ada ledakan bom Ini untuk meluruskan bahwa simpang sur berita bahwa ada ledakan bom Tidak ada ledakan bom Tetapi akibat lift barang yang jatuh dari lantai 3 ke lantai 1 Karena beban yang berat, struktur bangunan juga tidak kuat Itu yang mengakibatkan suara yang besar Sehingga beberapa plafon dan tembok berubuh Mengenai kondisi ini sendiri, kita masih selidiki Jadi saya belum bisa memberikan jawaban untuk hal itu Memang beban ini seberapa berat sih Pak? Belum tahu, saya belum bisa jawab Amruk sebelah sana ya Di bawah apa? Suara ledakan terdengar di bagian belakang lantai 1 Margo City Depok Jawa Barat kemarin Sekitar pukul 16 lewat 30 waktu Indonesia Barat Plafon di lantai 1 Margo City Amruk dan tembok di bagian belakang bom juga roboh Tiga mobil rusak akibat tertimpar runtuhan tembok Pengunjung dan karyawan mal berlaluan untuk menyelamatkan diri Dari foto yang beredar, sejumlah orang terluka terkena serpihan material Pemirsa 8 dari 11 korban luka akibat insiden lift jatuh di Margo City Depok Dibawa ke Rumah Sakit Umum Bunda Margo Da Depok Jawa Barat Dari 8 korban yang dibawa ke Rumah Sakit Umum Bunda Margo Da Depok Satu orang sudah diperbolehkan pulang Yaitu seorang ibu hamil yang merupakan pebu Yumo Margo City Melihat kondisi lukanya, 4 orang korban membutuhkan perawatan intensif Sementara tiga lainnya kemungkinan rawat syarat Di kedatangan kita 8 orang korban Satu orang sudah pulang Pengunjung ibu hamil Empat orang luka bakar Sekitar 22-27 persen Rencana kami rawat Kemudian tiga orang masih menunggu hasil CT scan Mereka kayaknya ketimpa bangunan Jadi kemungkinan bersennya akan dirawat empat orang Teruk ekspedisi terjun ke jurang sedalam 30 meter Di jalan lintas Sumatera Jambi Akibat kecelakaian tersebut Sopir truk tewas karena terjepit di ruang kemudi Aparat kepolisian dibantu warga Mengevakuasi jenazah sopir truk yang terjepit di ruang kemudi Korban kemudian dibuat ke rumah sakit umum daerah Haji Hanafi Bungo Jambi Menurut polisi kecelakaan terjadi saat truk dalam perjalanan dari Jakarta Menuju Sumatera Barat Saat diturunan mobil melaju kencang Dan mencoba menghindari kendaraan yang ada di depannya Namun karena diduga rem tidak berfungsi Truk menabrak pembatas jalan Dan terjun ke sungai Batang Jujuhan Sedalam 30 meter Sopir truk tewas di tempat karena terjebak di ruang kemudi Untuk memudahkan evakuasi muatan truk ini pun diamankan warga dengan pengawalan polisi Sementara untuk mengetahui penyebab kecelakaan Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara Dari Kabupaten Bungo Jambi Budi Utomo Ayanews melaporkan Pemirsa sebuah truk trailer tersangkut di kolong jalan layang tol Jumpaka Putih, Jakarta Pusat Diduga supir mengantuk Sehingga tidak menyadari jika jalur yang dilewatinya Tidak bisa dilalui kendaraan besar Sebuah truk trailer bermuatan beras tersangkut di kolong jalan layang tol Jumpaka Putih, Jakarta Pusat Badan kontainer yang terjepit di antara jempatan membuat truk tak bisa bergerak Insiden bermula saat truk trailer melintas dari arah Cipinang menuju Tanjung Priuk Saat melewati jalan rawa Mangun, truk seharusnya mengambil jalur kanan yang biasa dilalui kendaraan besar Namun diduga sopir mengantuk hingga akhirnya mengambil lajur kiri yang tidak bisa dilalui kendaraan besar Badan truk yang terjepit dikhawatirkan akan mengganggu konstruksi jalan layang Sementara sopir truk trailer kini dibawa ke Polsek Jumpaka Putih untuk diminta keterangan Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan Pemirsa seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Blitar, Jawa Timur meninggal dunia setelah pengemudinya terjerat benang layang-layang Korban meninggal dunia di lokasi kejadian Warga serta anggota Satelantas Polres Blitar mengevakuasi jenazah Muhammad Susanto, 27 tahun Pengendara motor yang terjerat benang layang-layang di desa Papungan, Kejamaatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Marty Walio Blitar Korban meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya menaprak pohon Akibat leher warga desa Selorok, Kejamaatan Garung Blitar ini terjerat benang layang-layang Orang itu tiba-tiba itu dari arah sana, dari arah sana itu ada orang berhenti Nah itu ternyata ada orang yang kena layangan Layangan masuk ke, kalau nggak salah itu masuk ke depan motor dan ke dalam orangnya kalau nggak salah Nah setelah itu ada orang dari barat, orang dari barat itu langsung kena tali layangan itu langsung kesamber lurus sampai nabrak jatuh, kalau situ nabrak pohon Kini kasus kecelakaan ini diselidiki saat lantas Polres Blitar, Jawa Timur Polisi juga mengimbau warga agar bermain layang-layang di tanah lapang sehingga tidak membahayakan orang lain Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ridwan, Ainyus melaporkan Mirsa keluarga korban tewas akibat sengatan kabel listrik di Lebak, Banten meminta pertanggung jawaban pihak PLN Keluarga masih shock dengan kematian korban yang merupakan tulang punggung keluarga Beginilah kondisi keluarga korban tersengat listrik Jerry, 24 tahun asal desa Panyalungan, kejamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten Korban meninggalkan seorang istri yang baru dinengkahinya Kondisi istri korban saat ini shock akibat kematian korban Korban yang merupakan tulang punggung keluarga tewas di sawah saat mengembala lima ekor kerbau miliknya Korban serta lima kerbau yang digembala diduga tersengat kabel listrik PLN yang putus Saat akan dikonfirmasi ke kantor PLN UP 3, Banten Selatan, Kepala ULP Malimpik Helmiwi enggan memberikan komentar dengan alasan tengah terpapar COVID-19 Sebelumnya seorang penggembala kerbau Jerry Binswanda tewas di sawah di kampung warung belum Lebak, Banten bersama lima ekor kerbau miliknya Korban tewas diduga akibat tersengat kabel instalasi milik PLN yang terputus dan masuk ke sawah Korban terkejut melihat lima ekor kerbau miliknya mati mendadak dan berusaha menolong Namun dirinya justru ikut tersengat aliran listrik karena sawah tengah dipenuhi air Korban sempat dibakar Pemirsa pabrik pembuatan rak telur di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Lodes terbakar AI News Pagi akan kembali usia jura berikut, tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.